Intro Proyek pembangunan jembatan Batam Bintan atau Babin mendapat lampu hijau karena 2024 Jembatan tersebut dikabarkan akan mulai dibangun Kini pengadaan lahan pada wilayah Pulau Bintan, Kepulauan Riau atau Kepri akhirnya telah 100% selesai Intro Mega proyek pembangunan jembatan Babin ini direncanakan akan dibangun sepanjang 14 km lebih Akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU Pembagian ruasnya adalah 7,98 km untuk porsi KPBU yakni dari Pulau Bintan hingga Pulau Tanjung Sau Dan 6,76 km untuk porsi dukungan pemerintah yakni dari Pulau Tanjung Sau sampai Pulau Batam Dimana sumber dana akan berasal dari pinjaman luar negeri Rencananya jembatan ini akan terbagi menjadi 7,68 km jembatan dan 7,06 km jalan tol Sebagai informasi, proyek ini termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024 Setelah menjadi proyek yang lama direncanakan dari belasan tahun lalu Kini jembatan yang akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia ini akan segera mulai pembangunan di 2024 mendatang Terkini pengadaan lahan untuk wilayah Pulau Bintan telah selesai sepenuhnya Baru-baru ini telah diserahkan 5 sertifikat dengan luasan 0,867 hektare pada kawasan Tanjung Permai Bintan Oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Keprinur Hadi Putra kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad Di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada 8 Mei 2023 Adapun jumlah keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah sebesar lebih kurang 74,43 hektare Di wilayah Pulau Bintan total jumlahnya yaitu sebanyak 48 sertifikat dari 121 bidang dengan luas pengadaan tanah 26,138 hektare Dengan ditandakan penyerahan 5 sertifikat tadi menjadi kabar baik untuk masyarakat di Kepulauan Riau Keberadaan jembatan babin ini dapat menjadi penggerak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepri Karena nantinya jembatan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan menekan biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan Kemudian juga dapat mengefisienkan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah Dikatakan oleh Gubernur Ansar bahwa kini telah dikoordinasikan dengan Babinas terkait rencana pembangunan jembatan Batam Bintan ini Dan kini proyek ini sudah masuk ke dalam Grand Book Babinas Adapun dikabarkan nilai investasi proyek jembatan ini mencapai 14,74 triliun rupiah Demikian terkait proyek jembatan Batam Bintan yang segera dibangun Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi